Ya, calon istriku. Gota, bagaimana pendapatmu mengenai laki-laki ganteng yang pernah membuat patah semangatmu? Hei, kalian tahu, kegantengan itu kadang-kadang senjata ampuh bagi seorang laki-laki. Apalagi kalau dia sudah pintar merayu, habislah kita. Laki-laki semacam itu bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Makanya, jangan mudah dirayu dan jangan mudah jatuh cinta. Sebab laki-laki kalau tahu kita jatuh cinta, habislah kita. Berarti kita jadi makanan yang empuk. Benar, kata Murati. Mau dengar ceritaku nggak? Mau! Mau! Begini, pada suatu hari, saya pergi dengan Roy. Minjam mobil kakaknya lagi. Kakaknya ini pegawai negeri. Mobilnya? Platnya merah. Plat merah. Kalau begitu mobilnya lagi begini. Uy, jorok kau. Baru ngomong segitu, sudah dikatain jorok. Aiten, teruskan ceritanya. Waktu di dalam mobil, tangan saya dipegang. Saya diem aja. Kau tak ada reaksi sama sekali. Tunggu dulu. Ceritanya belum habis nih. Laki-laki semacam itu, keterlaluan. Lain lagi dengan pengalamanku. Aku tahu. Apa? Kau histeris? Kalau melihat potongannya, kau yang histeris. Eh! Taksi, taksi, taksi! Panggil itu panggil. Stop, stop, stop! Gidulang! Iya, iya, iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Kesituan dikit nih duduk. Bu, nanti malam Rina ada undangan makan di rumah Tenny. Rina boleh pergi ya, Bu? Boleh. Asal kau jangan terlambat pulang. Dan ibu minta padamu. Kau jangan minum minuman keras. Jangan merokok. Dan jangan pulang dengan pria yang belum kau kenal. Cukup, Bu. Apalagi larangan-larangan lain yang harus saya patuhi. Ibu mengharapkan kau menjadi wanita yang baik. Berbudi, terhormat. Itu saja semua yang ibu inginkan darimu, Rina. Karena kau anak satu-satunya. Ini bukan pesta besar-besaran. Jadi kita makan seadanya saja. Yuk, silahkan. Bagaimana kuliahmu, Yan? Sialan. Minggu depan kami diharuskan ke Sumatera Utara. Dalam rangka riset mengenai urbanisasi. Kok di UI atau Trisakti? Universitas Indonesia, Tante. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, Tenny. Saya telat nih. Oh, nggak apa-apa. Silahkan, Lu. Terima kasih. Silahkan. Kenapa diam saja, Ton? Aku sedang menikmati minumanmu, Tenny. Manis amat. Kawan-kawan. Saya sendiri tidak tahu malam ini apakah pesta ulang tahun. Atau kasunatan barangkali. Yang penting, kita sekarang sedang berkumpul bersama-sama di rumah Tenny. Atas undangan kawan kita yang baik budi. Untuk rumahmu. Kesehatanmu. Dan masa depanmu. Bahagia ya. Terima kasih. Cheers. Minum dong, Rin. Nguamun di rumah, Rina. Cheers. Ayo. Tidak mabuk. Sudah berapa lama kau kenal dengan Tenny? Sejak kecil. Karena pernah tetangga dengan saya. Ibu bilang, Rina tidak boleh merokok. Dan tidak boleh minum-minuman kerah. Jadi? Tapi Rina tidak minum, Bu. Alas. Bagaimana rasanya? Rasanya semua berputar Rasanya semua berputar Minim dulu ya, Rin Antarkan aku pulang Kau istirahat dulu, ya? Kalau pusingmu sudah hilang, aku antarkan kau pulang Pusingmu sudah hilang, aku akan lupa pulang Rina Kenapa Rina Tidak apa-apa Kau mabok Tidak Kau jangan bohong sama ibu Ibu Semua yang kau lakukan itu adalah dosa Rina Ibu tidak setuju Kau jangan berbuat begitu lagi anakku Kau akan sesat Rina minta maaf Ibu Ibu Rina berjanji tidak akan melakukannya lagi Alah Pura-pura Eh Ten Semalam kan Rina diantar Tony Kau jangan begitu Dia kan teman kita juga Kalau kau diantar sama siapa Eh Ponyong Pagi Rina Pagi Ten Jumben Pagi-pagi udah keramas Ada apa semalam dengan Tony Tuti Aku tidak senang dengan olok-olokanmu Tidak lucu Sudahlah Kita ini semua sama-sama wanita Ayo masuk Kita semua akan mengalaminya Buat apa itu diribut-ributkan Akhirnya tak kita akan jatuh ke tangan laki-laki Jadi perempuan jangan soalim Yang soalim itu biasanya banyak dosanya Saya harap ada sukses untuk Tuan dan saya Di Singapura nanti Jadi pertunjukan kami selenggarakan sekali di Stadion Negara Singapura Sekali di televisi Berapa lama kira-kira saya berada di Singapura nanti Selama satu minggu dan Tuan akan kami berikan pelayanan Yang memuaskan Kalau begitu hari kami saya berangkat Ya Sebelum pukul tujuh Tuan kami harap sudah berada di airport Kau muncul kemari? Ada yang jemput Kau lihat Rina nggak? Rina? Ada apa dengan Rina? Oh enggak Ada perlu sedikit Tumben Biasanya bukan kau yang menyusul wanita Kau sekarang terbalik Saja Namanya juga laki Sekali waktu pasti juga udah jatuh Di kaki perempuan maksudmu Bila perlu Tapi Tuan Perempuan itu jangan terlalu dimanjakan Kalau dimanjakan Suka jadi cengeng Tapi Rina lain Orang yang sedang jatuh cinta itu Biasanya semuanya jadi lain Biar jelek Kelihatannya cantik Tapi Rina memang lain Ah Lim Eh Seandainya aku berhenti jadi Itu alang maksudmu Hah Sukses Tuan Mau terus kemana Ten? Pulang aja Capek Ten Sebentar Ten Rina mana? Pulang duluan Kepalanya pusing Loh Pusing Eh Kau tolong deh hubungi Rina buat aku Soalnya aku ada perlu Aku bilang tutik dulu ya Tut Aku antarkan Tony dulu Nanti Sarah ketemu lagi Ten Jangan jadi mak comblang Gak baik Sekali-sekali kan gak apa Aku heran padamu Rina Masa pada usia seperti kau ini Belum pernah jatuh cinta pada seorang lelaki Aku tidak mengerti maksudmu Ten Maksudku begini Seumpamanya ada seorang lelaki yang simpati padamu Apa kau akan menolaknya? Aku belum memikirkan soal itu Ten Aku takut kecewa nanti Pikiran itu Jangan sampai menghantuimu Kau masih muda Dan cantik Dia begitu baik Ramah Dan cerdas Bukankah itu satu syarat Bagi seorang pria idaman? Tony maksudmu? Aku tidak bisa menjawabnya Grim Baiklah kalau begitu Tapi aku minta padamu Sekali ini saja Dan ku harap kau mau Mengenai apa sih? Tony menunggumu Di tempat biasa kita minum Tapi kan Pergilah Rina Kalau sampai terjadi apa-apa pada dirimu Saya yang bertanggung jawab Bu Yang berapa ya? Jam dua tiga puluh pak Dan menunggu Dan menunggu Dan menunggu Dan menunggu Dan menunggu A Nope Selamat siang, Rina. Aku tahu kau masih marah. Malam itu aku gak bisa tidur. Sungguh mati malam itu. Aku tidak bermaksud apa-apa terhadap dirimu. Sampai-sampai aku bertanya sendiri. Apa salah aku menciummu? Itu kan rasa yang datang sendiri padaku. Aku harap kau mengerti. Kalau kau pernah mengenal seribu wanita. Dan dengan seribu macam cara untuk mendapatkan mereka. Maksudmu? Aku minta, Tony. Janganlah aku dijadikan yang seribu satu. Aku pergi dulu. Rina? Ibu. Kemana aja kau hari ini? Dari rumah Tony, Bu. Kau tidak kerja? Kerja, Bu. Ibu dari mana? Ibu dari dokter. Ibu harus istirahat. Okej. Terima kasih. Bye. Eh, satu. Eh, eh. Biarkan bawa ke kita. Hai, Tuan. Kemana kalian? Mau pulang. Anggerin dong. Orina? Ayakin dong. Cepet, Rina. Ayo. 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 Komodian terkemana? Pulang. Bagaimana kalau kau turut ke rumahku? Untuk berkenalan dengan istrimu? Maaf, aku belum beristi Halo, John Baru pulang kerja? Iya Duduk, Rin Aku heran Kenapa aku masih marah? Kalau urusanmu sudah selesai, antarkan aku pulang Mau minum? Tidak usah Kalau mau minum, di tempat lain Jangan di sini Kok masih takut? Dengan tetanggamu Aku tidak mau disamakan dengan perempuan yang lain Oh, jadi kau pikir aku sering melakukan hal itu? Ya, begitulah Biasanya penyanyi selalu dikerumuni perempuan Pacarnya banyak Memang demikianlah nasib penyanyi Makin menanjak namanya Makin digemari Namun makin banyak pula yang anti Terkadang ingin menyendiri Tidak ada yang ganggu Aku telah ditadirkan untuk dipertemukan dengan kau, Rina Tidak ada wanita lain dalam hidupku Hanyalah kau Beberapa hari yang lalu Aku ada membuat sebuah lagu Tidak begitu indah Namun ku tujukan untukmu Aku harap kau suka, Rina Terima kasih telah menonton Tony Kenapa kau begitu baik padaku? Bukan Bukan baik Aku sayang Benarkah kau sayang padaku? Orang bilang Cinta itu terkadang sukar diterkah Di musim dingin Dia terasa sangat panas Dan di musim panas Dia kedinginan Itulah cinta Aku tidak mengerti Aku tidak mengerti Ada kau di hatiku Dan aku di hatimu Eh, kau jelek Biarin Orang bilang Kalau punya anak Bahagia ya? Emangnya kambing Ah, sok Sok Ya, sok Biar sok juga kau yang punya Rin Rasa-rasanya gak ada orang lain selain kita nih Waduh, aku memang suka berhayal Aku pikir di dunia ini kita yang punya kayaknya nih Hmm, mana? Kalau kau sudah tua, Tony Kalau kau sudah tua, Tony Kau mau jadi apa? Aku mau jadi bapak Dari anak-anak aku Aku ketawa Orang bicara yang serius kok Aku tahu Berapa yang kira-kira yang mengertai yang ideal? Ideal? Dia mau wawancara dah Gak lucu kau Ah, sok Tau kau Sebenarnya ada sesuatu yang penting Yang ingin kukatakan padamu Aku tahu Apa? Hari sudah malam Dan aku harus pulang Karena kau anak yang manja Memangnya aku anak kecil Kau memang masih kecil Dan sekali-sekali perlu dirotan Iya, Pak Guru Umurmu berapa sekarang? Sudah tua Loh Marah ya? Aku benar-benar tanya 20 tahun Kalau gitu kau masih kecil Kok diam saja, Pak Guru? Apalagi yang harus kukatakan Tony Sebenarnya kau adalah Lelaki pertama yang Paling kubenci Aku tahu Karena mungkin aku buruk rupa Aku cinta kau Hai anak nakal Bila nanti kau tertidur Dan angin datang mencuri di mimpimu Disitu pula lah aku berada Si buruk rupa Yang kau paling benci Dan berkata Aku cinta padamu Aku cinta kau Ada apa sih dengan aku malam ini? Mungkin kau terlalu bahagia dan terlalu capek Bukannya bahagia Tapi terlalu bahagia Namun aku heran Rasanya aku tak mau berpisah Aku pun sedang mencari jalan Dimana harus aku letakkan kebahagiaan kita malam ini Mungkin esok Dia sudah berada di dalam hatimu Dan di hatiku Percayalah Rina Masuklah sekarang ya Nggak bisa Biar kamu pergi dulu Baru aku masuk Abol aku masuk Lui Maha 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 Al-Fatihah Jam lima sore ibumu telah tiada Tante berusaha menyuruh orang-orang untuk mencarimu Bu, maafkan Rina Aku sudah muat melihat anggota yang sekarang Apa kita perlu anggota yang baru? Ya Dan kau tahu? Tuan Surya akan datang Aku punya teman sekerja di salon Orangnya manis dan masih muda Kapan kita bisa menemunya? Kuusahakan secepatnya Siapa namanya? Rina Mengapa musibah ini harus terjadi pada ibuku? Bukankah dia seorang ibu yang baik dan soleh? Semua itu kehendak Tuhan, Rina Dan Tante harap Ku tidak perlu bersedih, Rina Saya tidak bersedih Tante Saya hanya menyesal Mengapa di saat aku masih membutuhkannya? Dia harus pergi Rina Semasa ibumu masih hidup Beliau sangat menyayangimu, nak Tante harap Segala pesan dan petua yang baik kau camkan Agar kau menjadi manusia yang baik dan berguna Terima kasih, Tante Mudah-mudahan Tuhan selalu memberi jalan yang lapang bagi diri saya Rina Tadi ada telepon dari temanmu, Tani Dia mengharap kedatanganmu Penting sekali katanya Ya, Tante Wah, selamat pagi Apa kabar nih? Kabar baik Maafkan sekali, Tuhan Ya Kemarin kami baru terima kabel dari Singapura Yang mengatakan keberangkatan Tuhan itu Mesti dipercepat dua hari Rina Besok kau ada di rumah Hmm, mungkin ada Aku segan keluar Aku sendiri malas tinggal di rumah Kau tunggu aku ya Baiklah Jadi bukan hari kemis? Apa boleh buat? Ini tiket Dan Tuhan berangkat dengan KT Pacific Oke Ini pak Ini pak Oh, oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton